Terpidana kasus pembunuhan berencana Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso, bebas dari Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta, Minggu Pagi. Jessica ditahan sejak 30 Juni 2016 dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa terpidana kasus pembunuhan Wayang Myrna Salihin di Sikakumala Wongso bebas bersyarat terhitung mulai Minggu 18 Agustus 2024. Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada Jessica sesuai dengan Peraturan Menkum HAM RI No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang syarat tentang cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengujungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Namun Jessica masih harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur. Jessica juga akan menjalani pembimbingan hingga 27 Maret 2032.